Awal perang dingin Australia dengan Indonesia, Rusia siap jadi garda terdepan untuk melawan. Halo sahabat bagi media, penyadapan yang dilakukan oleh Australia kepada Indonesia dinilai sebagai sebuah penistaan. Namun berbagai pengamat politik menilai pemerintah Indonesia tidak menunjukkan sikap tegas kepada Australia atas penyadapan yang dilakukan. Sahabat bagi media, Presiden Indonesia harus mengambil langkah tegas. Salah satu cara untuk menunjukkan ketegasan adalah dengan mengusir dubes Australia dari Indonesia. Menurut pakar politik dengan memanggil dubes Australia itu tidak cukup, yang diperlukan adalah mengusir dengan tegas karena Australia sudah sangat kelewatan. Indonesia harus tunjukkan bahwa negara berdaulat dan punya wibawa di mata negara asing. Jika hal tegas tidak dilakukan, nama kewibawaan Indonesia di mata internasional akan runtuh. Kita menunjukkan tidak punya wibawa di mata dunia. Digini-giniin mau, digitu-gituin mau. Pemimpin kita harus tegas mengatakan kami punya harga diri martabat kehormatan, punya privasi dan kepentingan nasional. Sahabat bagi-bagi, tindakan penyadapan memang bukan sebuah intervensi. Tetapi Australia bisa mendapat banyak informasi soal berbagai kebijakan yang akan diambil pemerintah Indonesia dalam berbagai hal. Itu keuntungan yang sangat besar buat Australia dan sekutunya. Disinggung soal kemungkinan pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dan Australia, menurut pakar politik Indonesia. Tidak perlu khawatir merugi, ini soal kehormatan dan jangan dilihat dari segi rupiah dan dari segi jumlah orang yang berkunjung. Kehormatan bangsa itu sesuatu yang lebih besar. Mari kita gaungkan semangat kemerdekaan untuk bangsa kita ini. Sahabat bagi media, jika hubungan diplomatik diputus, hubungan non-diplomatik akan tetap berjalan. Misalnya dari segi kerjasama di pendidikan, sosial hingga kesehatan, dan ekonomi. Toh banyak negara besar yang masih mau bekerjasama dengan Indonesia. Jangan terlalu khawatir apa yang akan terjadi ke depan, yang kita bayangkan belum pasti terjadi. Pengamat hukum internasional Universitas Indonesia, juga menilai pemerintah Australia tidak akan meminta maaf untuk menjawab salah satu tuntutan dari Indonesia. Sebab jika Australia meminta maaf maka sama artinya dengan langkah bunuh diri. Mengharapkan permintaan maaf dari pemerintah Australia adalah sesuatu yang sia-sia. Seperti kita mengharapkan maaf dari pacar kita bro. Kalau pemerintah Australia sampai meminta maaf, artinya mereka telah mengakui menyadap komunikasi Presiden Indonesia. Dan apabila itu terjadi maka mereka sama saja bunuh diri. Apabila Australia berani meminta maaf maka mereka harus siap dengan konsekuensi memberikan klarifikasi serupa terhadap negara lain yang juga mereka sadap. Sahabat bagi media, perubahan sikap Perdana Menteri Australia yang mulai melunak membuat apa yang dilakukan pemimpin partai liberal tersebut. Hanya sekedar ingin menekan Presiden Republik Indonesia saja. Dia hanya memberikan istilah-istilah saja yang dapat diterima oleh Indonesia. Namun Indonesia adalah negara yang cerdik, tak mau dibohongi oleh omongan-omongan para pemimpin itu. Sahabat bagi media, ketimbang menanti permintaan maaf dari rezim pemerintah Australia yang tak kunjung datang. Indonesia perlu bersikap lebih tegas dengan mengusir sejumlah diplomat Australia dan Amerika Serikat. Pengusiran terhadap diplomat Amerika Serikat menurut pakar hukum internasional juga perlu dilakukan, karena dia otak utama di balik aksi spionase itu. Lagi-lagi Mama Rika N. Degang lagi yang membuat onar di negeri kita ini ya bro. Mimin yakin bro sampai kapanpun tidak akan ada pemerintah yang mengaku telah menyadap negara lain. Pemerintah Indonesia juga dinilainya salah mengidentifikasi agar permasalahan ini seolah-olah hanya terjadi antara Australia dengan Indonesia. Padahal ini merupakan penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dengan negara sekutunya. Sahabat bagi media, isi surat balasan dari Perdana Menteri Australia kepada Presiden Indonesia masih menjadi teka-teki. Tidak ada seorang pun pejabat dan pegawai di istana yang mau mengungkapkan isi surat yang berkaitan dengan isu penyadapan yang dilakukan Intelijen Australia. Ternyata Presiden Indonesia kelak akan menyampaikan isi surat PM Australia serta respons atas surat itu. Saat ini Presiden masih berkonsentrasi menjalankan kunjungan kerja di Bali untuk persiapan G20, jadi satu persatu diselesaikan. Sudah jelas perang dingin antara Indonesia dan Australia sudah dimotori oleh Amerika Serikat. Sudah saatnya Indonesia beranjak dari kesendirian. Gandeng negara sahabat yang mau bekerjasama untuk kemajuan negeri ini. Terus dukung negara tercinta ini ya bro. Jangan santui terus mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya. Salam Garuda. Merdeka! 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 Merdeka!